Kabupaten Yahukimo, Papua, pada minggu 3 Oktober 2021 pukul 12 waktu Indonesia Timur. Kerusuhan itu terjadi saat sebagian warga sedang melakukan kebaktian gereja di gereja Gidi, Dekai Yahukimo. Mereka tiba-tiba diserang masa dari suku Kimyal, masa yang membakar beberapa rumah warga dan hotel Nuri Dekai. Masyarakat Kimyal menyerang warga menggunakan alat tradisional berupa panah dan parang serta alat tajam lainnya. Kabupaten Humas, Polda, Papua, Kombes Ahmad Mustafa Kamal mengatakan, dengan dugaan sementara penyebab pasti kerusuhan itu imbas kejadian meninggalnya mantan Bupati Abok Busub di Jakarta. Akibat serangan mendadak tersebut, diperkirakan ada kurang lebih seribu warga yang mengungsi dan memilih mengamankan diri di Polres Yahukimo. Pemirsa untuk mengetahui kondisi terkini, kita sudah terhubung dengan kontributor berita satu, Merto Tangke Payung. Iya, Merto, bisa Anda jelaskan seperti apa kondisi terkini di Yahukimo saat ini? Baik, Rolando dan pemirsa, pasca aksi saling serang atau kejadian yang terjadi di Yahukimo pada hari minggu siang kemarin, dapat kami laporkan situasi di Kabupaten Yahukimo saat ini sudah berlangsung polusif, di mana perat TNI Polri sudah menggunakan patroli, simpelan jalan utama untuk mencegah kedua sebuah ini bisa kembali saling serang. Dan informasi yang kami terima juga dari 41 warga yang sempat dirawat di Homo Sakit DKI Kabupaten Yahukimo, 11 di antaranya sedin siang tadi sudah dievakuasi ke Jayapura. Ke 11 orang yang dievakuasi ini sudah mengalami luka cukup kritis, sehingga memerlukan penanganan medis yang lebih lanjut, sehingga mereka dievakuasi ke Jayapura. Sementara itu hingga saat ini aparat TNI Polri pun terus melakukan pengalangan, melewati atau lewat bertemu dengan tokoh-tokoh ada, tokoh-tokoh budaya, dan tokoh-tokoh agama yang ada di Kabupaten Yahukimo, agar konflik ini tidak berkepanjang dengan Rolando. Nelto, lalu bagaimana dengan nasib warga yang memilih untuk mengungsi di Mapolres Yahukimo? Baik, emang benar kemarin pasca kejadian atau pasca penyerangan dilakukan oleh suku Kimia pada suku Yali saat ibadah minggu pagi digelar, ada sekitar seribu warga yang memilih untuk mengamankan diri di pos TNI maupun pos polisi yang ada di kota DKI, di kota Kabupaten Yahukimo. Informasi terakhir yang kami terima bahwa kondisi mereka sampai saat ini dalam keadaan sehat, dan untuk konsumsi atau makan minum mereka sepenuhnya ditanggung oleh aparat TNI Polri yang berada di Yahukimo. Rolando. Baik, terima kasih Merto atas laporan Anda. Kita berharap tentunya kondisi semakin kondusif di sana ya. Ya, selamat bertugas kembali Merto.